Hai itu dimainya cuy dari si krim nah ini dia ultimate dari si krim ya oke Wow apa tuh Hai krim maka itu Halo temen-temen semua baik lagi bersama guna nandul gamer santuy no game nolif coya tentunya di arteri gear fusion lagi coy Oke jadi di video kali ini gua mau review dulu ya untuk si krim karena sebentar sebentar lagi banner krim itu akan rilis di server pasifik ini cuy pasifik nggak tuh ya di Asia cuy ya tentunya dan disini kalian bisa lihat ya untuk banner ya si kagari masih ada cuy ya jadi nanti setelah kagari habis nanti bakal muncul si bannernya krim temen-temen ya dan disini juga udah ada eventnya ya rebate butter diary ya itu udah ada eventnya dari si krim temen-temen jadi kemungkinan dikit lagi cuy ya Oke jadi buat temen-temen yang baru join di channel gue ini jangan lupa bantu di subscribe cuy ya dan juga nyalain lonceng notifikasinya cuy Oke kita langsung aja ya kita bakal lihat sih ini krim ya Nah di sini udah ada krim ya berarti itu jelas-jelas udah bakal ada ya si krim udah rilis cuy Oke jadi sini gua akan kasih lihat dulu ya untuk si krimnya cuy dan disini kita lihat dulu untuk view datanya ini basic tanpa gear ya tanpa gear terus kita full-in teknologinya bintang teknologi kita full-in juga nah kalian lihat di sini ya untuk status basicnya itu dia HP yaitu 6700 speed 91 ateknya 700 ya defnya 800 defnya nih lumayan gede juga ya 800 hampir 1000 nih terus critical 12% critical damage 150% nah ini untuk view datanya ya jadi kita cek dulu untuk skill-skill ya cuy nah disini skill ultimate nya ya si krim ini dia healer ya si krim ini healer jadi di ultimatenya ini dia bakal nge-heal ke satu tim kita ya dan satu tim kita itu bakal dapat buff dari si krim yaitu immunity ya shield damage reduction 3 buff yang langsung dapat dari si krim disini kalian bisa lihat ya untuk warding shield ini warding shield ini dia trendnya itu sampai tiga trend teman-teman kalau misalkan yang immunity immunity ini dua trend ya terus damage reduction itu satu trend cuy ada trendnya beda-beda ya untuk si buffnya ini gua bisa ya gua bilang sih bagus banget ya untuk si krim ini ultimatenya karena kita bisa dapat tiga buff ya cuman kalau misalkan temen-temen masih bingung ya mau ambil atau skip si krim menurut nanti gua bakal kasih kesimpulannya ya antara ambil atau enggak nih si krim karena memang bagus banget sih skillnya ini kita lanjut di skill 2 ya nah di skill 2 sini dia nggak kita nge-recover ya satu tim juga dia bakal kasih heal cuy dari 18% Max HP cuy ya sini kalian bisa lihat kalau misalkan si targetnya itu atau satu tim kita bisa ada yang 50% lebih ya HPnya dia bakal nge-recover satu tim kita 8% ya dari Max HPnya cuy ini nggak tahu di si targetnya ini musuh atau tim kita nih ya musuh atau tim kita nih jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah cuy biar kita diskusiin di kolom komentar Oke kita lanjut di skill 1 nah di skill 1-nya ini dia bisa ngasih debuff ya ke musuhnya attack drop 50% cuy ya dia bisa ngasih debuff untuk si musuhnya single target ya di sini kalian bisa lihat untuk skill 1 single target cuy Oke langsung kita coba trial aja di sini temen-temen Oke kita terakhir kita bakal lihat ya skill-skill dari si krim ini oke oke nah sini kita udah ada ya langsung di in game nya sini kita bakal skill 1 dulu ya kita skill 1 dulu ke bosnya oke skill 1 ke bosnya kalian bisa lihat ya bentar kita setting kita kasih lihat animasi ultimatenya nah disini untuk pakai botnya ya kita serang bosnya lagi oke si bosnya ini langsung dapet penurunan attack ya 50% kalau kalian lihat dari skill satunya si krim ini tadi cuy ya dan disini bot kita ini bot kita ini darahnya berkurang langsung aja kita skill 2 dulu cuy ya kita skill 2 dulu oke dan dia skill 2-nya kayak gitu ya dia langsung bertambah kita skill 1 lagi botnya oke nah dia kita langsung aja kita langsung aja ya kita lihat ultimatenya cuy dari si krim nah ini dia ultimate dari si krim ya oke Wow apa tuh krim Maka itu kayaknya krim sih ya oke Wow kue-kue-kue ulang tahun cuy oke siap nah nih kalian lihat sendiri ya ini kita bisa dapat buff ya dari si krim nah kita lihat dulu di sini ini oke nah ini dia nah disini kita bisa dapat warding shield immunity sama damage reduction ya kalian bisa lihat sendiri sini setelah si krim ultimate c-not guni bagus banget sih ya ini bagus banget cuy coba kita skill 1 oke gila bagus banget sih ini tes kedua lagi ya jadi kayak gitu temen-temen ya untuk skill-skill dari si krim cuy jadi kesimpulannya disini menurut gua si krim ini bagus banget ya jadi wajiblah diambil ya wajib diambillah kalau misalkan kristalnya ada cuy tapi saran dari gua ya saran dari gua buat F2P nih buat F2P ya tentunya itu kalau misalkan kalian F2P ya mending kalian skip dulu ya si krim skip dulu si krim kenapa karena kita harus nabung buat banner collab selanjutnya cuy ya jadi F2P itu mending ambil banner collab dulu ya utamain banner collab dulu cuy baru banner biasa kayak si krim ini karena si krim ini nanti bakal ada lagi ya bannernya di event shop juga eh nggak di event shop di shop biasa pun nanti bakalan ada ya si krim ini cuy jadi kalian fokus nabung buat eh bener collab aja cuy nanti gua akan perbandingin ya antara krim sama healer healer yang lain antara Morris sama hirin cuy ya jadi gua bakal bandingin nih antara Morris hirin sama si krim jadi kalian tunggu aja videonya dan jangan lupa di subscribe dulu cuy biar kalau kalian nggak tinggalan video atau informasi mengenai si arteri gear fusion ini cuy ya jadi disini bisa dibilang si krim ini bagus cuy ya mulai dari skill Ultimate nya skill 2 nya dan skill satunya itu bagus-bagus semua cuy kalau kalian lihat dan sini skillnya skill satunya itu nurunin attack ya nurunin attack cuy GG parah sih oke ya jadi kayaknya cukup sampai sini dulu cuy ya video kali ini dan juga buat temen-temen yang pengen join aliansi gua ya di sini kalian bisa langsung join aja aliansinya disini temen-temen oh di akun yang ini tuh gua belum ada aliansinya ya kalian bisa klik aja di sini ya ketik HGK HGK cuy nah nah ini dia ya ini aliansinya ya cuy ketik aja HGK cuy ya nah dan lidernya itu gua sendiri cuy di n ya karena disini masih kurang ya memberi nanti itu ada masih ada slot ya sekitar tujuh slot kayak buat temen-temen yang pengen join jadi langsung join aja ya nanti invite gue nih oke buat temen-temen Oke jadi kayaknya cukup sampai sini dulu ya video kali ini gua nanti bakal bahas si moris dan hirin perbandingan dengan si krim ya jadi tungguin aja videonya jangan lupa di like comment dan subscribe cuy ya dan juga bantu share ke temen-temen semuanya agar channel ini makin berkembang dan gua makin semangat untuk upload video tentang arteri gear fusion selanjutnya cuy Oke jadi saya digunakan dulu pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya krimi notori koning sub indo by broth3rmax